Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Bang Jun kali ini saya akan membahas cara membuat gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar tiga dimensi sebagai acuan gambar kerja lebih mengarah ke cara pandangan penempatan gambar ya Nah di sini langsung saja ada tiga opsi ada scene ada drawing ada model nah kita bisa pilih opsi scene tarik ke bawah atau arahkan ke ke bawah sini ya klik kanan new scene lalu tarik keluar kita tekan enter kita pilih Oke setelah itu ada pilihan sini opsi door drawing ada lawyer kita bebas mau pilih yang mana saya pilih yang ini aja nah agak muncul jendela baru seperti ini nah next kita klik kanan kita pilih opsi new view kita oke nah ini kita bisa tekan shortcutnya t-enter naik sini muncul berapa opsi ini opsi pandangan ya ada front ada bank ada rig ada laptop karena ini tampak atas bahkan saya gunakan ini saya pilih top nah setelah itu kita bisa klik di tengah-tengah sini lalu kita bisa enter nah untuk ini ini pandangan atas bagaimana cara menghasilkan pandangan depan dan pandangan samping angkanya sama tetap klik kanan nah disini ada dua pilihan ya data yang yang di awal kita pilih new view nah sekarang kita pilih multi view oke kita klik bidang ininya tarik ke bawah nah disini pandangannya masih keliru ya pandangannya disini lihat kita bisa perhatikan dulu disini saya buat perbedaan dua opsi nah pertama ini tampak atas dan ini tampak depan dengan posisi yang salah ini sama ini tampak tampak samping posisinya juga salah ya yang di atas tampak depan posisinya benar posisinya benar ini cuma tampak atas ini seharusnya ada di atas nah disini ini pandangan yang sangat tidak disarankan untuk digunakan ya Nah ketika dibuat lagi misal kamu buat ini disini di atas nggak bisa ya tetap ini seperti ini ya sorry misal yang ini saya jadikan acuan ya yang ini tetap kebalik juga ya kebalik posisinya kebalik pandangannya udah benar nih tampak atas tampak depan tampak samping namun posisi bidang ini kebalik ya kebalik harusnya pesisinya seperti ini yang di atas ini nah bagaimana caranya kita bisa delete Constraint dulu yang delete view maksudnya ini semua ya kita delete dulu delete nah seperti ini biarkan tetap pandangan atas yang disimpan jangan dihapus ada yang salah kita kembali ke model sini sorry nah ini sini model ada yang perlu kita lakukan yaitu setting lebih terlebih dahulu kita bisa tekan ya tekan oop enter nah disini di pilihan Opsi nya M standar ini sudah benar ya standarisasinya isometrik model skalanya satu banding satu Nah kenapa kok bisa terbalik pandangannya itu Nah kita bisa ubah saya nggak tahu ya biasanya kalau iso itu pandangan yang standar Amerika ya atas depan samping tersebut kebalik hasilnya gitu jadi kita ubah dulu opsinya kita gunakan NC aplikasi apply Oke kita kembali ke drawing kembali nah disini kita bisa Klik Kanan multi-view Oke tarik kebawah Oke otomatis pandangannya penempatan pandangannya akurat ya akurat kalau yang tadi di awal ini kembali kebalik ya kembali sekarang posisi pandangannya penempatannya udah benar kita bisa lanjut nah nah sekarang udah benar ya untuk penempatannya untuk yang isometriknya bisa kita tarik kita arahkan ke sini untuk menghasilkan gambar isometriknya seperti ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton